Halo sahabat, kali ini saya akan buat alat untuk mencangkuk kelulut yang ada di hutan atau kelulut liar untuk kita masukkan, saya sudah menyiapkan stupnya, disini sudah ada toppingnya, sebenarnya yang dipakai yang bawah saja alat bahan yang diperlukan, saya perlu selang, yang selang yang agak besar, kira-kira satu jari, selang satu jari nanti panjangnya menyesuaikan, kemudian saya perlu alat pembakar, kemudian saya perlu bor, sama otaknya jadi untuk membuat kotaknya mungkin nanti kita bikin videonya tersendiri, ini kotaknya sudah jadi, sudah ada toppingnya juga kemudian sama ini, ini bukan makanan ya sahabat, tapi propolis, ini kondisinya kering, nanti kita bakar dengan ini ya kemudian ada sendok, ini propolis juga, nah pertama-tama yang kita lakukan, nah kita ngopi dulu jangan lupa ngopi dulu ya sahabat ya oke kita mulai, mulai kerja ya wah, sudah ada apa ya, jamurnya ya, ini untuk toppingnya, topping masih tertutup ya, kalau sudah mulai naik topping ya, kita lubangi nanti disini nah ini kita sisihkan dulu ya, karena kita fokusnya bukan disini tapi di kotak, oh ada ini ya, sudah di tempat di cicak ya ada jamurnya juga, kita buang aja dulu kita bersihkan, intinya kita bersihkan oke, ini kotaknya nah ini lubangnya cuma satu ya, ini lubang keluar masuknya, nanti kita akan lebarkan juga ya kita akan buat lubang disini ya, untuk mencangkok, ya berarti ada dua lubangnya, ini lubang untuk selang yang disini oke, kita mulai lubangi ya, sahabat ya saya mau lubangi sesuai besar dari selangnya oke, kita lubangi di bawah kita lubangi di bawah, kemudian ini agak ke atas ya, jadi nanti ada kelulut itu perlu waktu untuk naik ya, kita siapkan burnya dulu oke, kita pakai burnya ini wah, mata burnya, sudah saya ambil mata burnya dulu ya oke, sudah kita ambil mata bor kayu ya, yang besar ya, karena untuk lubangnya perlu agak besar ya kita ambil mata bor kayu ya, yang besar ya, karena untuk lubangnya perlu agak besar ya sepatnya kita kasih bor kecil dulu oke mulai kita pur kita ganti dengan yang lebih besar selamat menikmati nah macet ini garam mata purnya selamat menikmati ini garam mata purnya ada bengkok ini cari yang bagus oke saya ambil yang bagus dulu ya selamat menikmati terima kasih oke di luar ada tukang juga yang bikin ribut ini ngajak ke lain kayaknya tukang oke kita potek yang ada aja selamat menikmati 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 oke kita skip dulu aja ya cepet biar enggak terlalu lama baik, tahap berikutnya adalah proses pembakaran ya jadi selangnya ini udah bisa masuk ya di lubang kita bakar dulu untuk membersihkan jamur-jamur nanti kita kasih propolis juga oke, kita bakar selamat menikmati selamat menikmati kita beri propolis ya propolis ini fungsinya untuk menutupi lubang-lubang kemudian sebagai aroma juga ya aroma dari rumah kelulus ini kita ambil dari saat panen kita oles-oleskan di dalamnya telah-oleskan di dalamnya selamat menikmati kita oleskan, kita ratakan ada penampakan lewat ya kita ratakan di dalamnya dioleskan gini ya dapat sampai rata di dalamnya nah ini nanti fungsinya untuk memudahkan memudahkan kerulut menyiapkan rumah kita tutup pori-pori ini sudah agak mengeras kita panaskan kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ada aroma madu juga ya karena ini bekas kantong madu juga ada yang dari bekas kantong madu juga sampai rata ya hampir rata ini stupnya stup ukuran stup budidaya jadi nanti kalau sudah berhasil jangkoknya langsung kita beri toppingnya langsung sudah tidak pindah-pindah lagi ya selamat menikmati jangan lupa nanti atasnya ini kita tutup plastik kita oles juga propolis di bagian atasnya panaskan lagi panaskan lagi Tinggal sedikit lagi ya sahabat ya, kita manungkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke, sudah rata. Kondisi akhirnya seperti ini. Lubangnya ada dua. Lubang bawah sama lubang atas. Ini nanti untuk keluar masuknya. Oke, saya siapkan yang lain. Ini nanti habis ini kita langsung ke TKP. Kita tempat keliarnya berada. Yang akan kita eksekusi untuk proses cangkok. Ini persiapannya sudah. Tinggal nanti kita bawa ke TKP. Oke, sahabat kita berangkat. Ini kotak yang sudah kita siapkan tadi. Oke. Kita pakai sepatu dulu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke, kita berangkat ke TKP. Oke, ini di kebun kelapa ya lokasinya. Ini ada juga kelulut saya. Satu, ada dua sana. Kemudian tiga. Kita ke kelulut liar. Kelulut liarnya mungkin dari peternakan saya yang pecah koloni alami ya. Tidak jauh tempatnya. Oke, ini ada. Ini ada di bawah pohonnya. Ini yang akan kita ambil. Oke, saya siapkan dulu. Lokasinya rendah ya di bawah pohon kelapa yang bagian bawah. Oke. Oke, saya siapkan dulu. selamat menikmati ini nanti corongnya kita ambil dulu kita ambil kita taruh di tempat masuknya yang disini ini fungsinya untuk bau ya agar kelulutnya tahu ini rumah kita ambil semua kita oleskan lubangnya disitu seperti itu untuk bau ini di bagian depan disini kita buang semua biar gak lewat oke kita buang semua kemudian kita pasang corong kepanjangannya corongnya kita masukkan disakit sampai gak ada lubang keluar seperti ini oke sudah nah nanti ini kita tutup deh dengan tanah kita tunggu apakah kelulutnya mau lewat sini kemudian masuk ke sini kemudian ini bagian depannya nanti bagian depannya masuk tempat masuknya kelulut nah ini di sekitar udah banyak udah mulai mencium tempat kita lihat nanti apakah dia mau lewat ke sini terima kasih Terima kasih. 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 dan masuk ke kotak ini sistem cangkok nanti kita akan cangkok lagi satu lagi oke dikasih tahu ya oleh apeng yang tukang panjat kelapa ada satu lagi dikasih tahu katanya ada juga jenisnya sepertinya itama juga kita lihat katanya di pohon kelapa ini ya mana man sini ke bawah di lubang sini ya oh ini ya enggak saya tidak keluar memang mungkin ini jenis kecil ya karena tidak ada corongnya ya nanti disini oh ini dia ini ada propolis ya ini enggak tahu jenisnya apa kita pantau nanti ini mungkin baru pindahan atau apa oke kita lihat lagi ya yang di tempat kita kita ambil sambil menunggu ya kita lihat nah ini vegetasi disini ya ini ada pohon nangka ini ada pohon nangka nah ini sumber itu nangkanya ada berdua nah ini adalah sumber resin untuk bahan membuat propolis propolis berarti lengkap ya di ini ada pohon nangka ada pohon jambu pohon kelapa kemudian ada ini tanaman bunga-bunga ini oke semua ini sumber nektar ya nah pertama ini yang penting ini sumber resin untuk membuat propolis oke nah disini ada kolak nah ini sambil kita pantau oh iya memang ada keluar masuk tapi corongnya mungkin jenis lain bukan hitamannya ya sahabat iya bukan hitamah mungkin jenis levisap ini agak malu-malu ya oke ini saya tunjukkan sahabat kelihatan itu nah ada keluar masuk terpantau keluar masuk jenis kecil ini levisap jenis kecil dia tidak ada dia tidak ada corong nah terpantau keluar masuk kita dekat nah beda jenis dengan yang kita cangkuk tadi yang kita cangkuk tadi itu adalah berguna hitamah ok ok Malaysia panjang tak malu-malu ini jenis kecil ok disini boling kelapa kita pantau lagi yang kita cangkuk tadi sebelum kita tinggal nanti beberapa hari kemudian kita pantau sudah mulai tahu ya kita tinggal kita tinggal oke sudah mulai lewat lubang ini kita buat titip ini ya mak iya anu dicangkuk di blok apa ah oke itu sudah mulai masuk ya berarti sudah benar ya kawan cuma untuk lubang belakangnya saya belum melihat ada yang keluar jadi nanti seharusnya ada yang keluar lewat sini oke kita pantau sampai ada yang dari dalam dari dalam pohon ini keluar lewat sini ratu mungkin ada di dalam ini ada di dalam pokok ini beberapa hari nanti kita pantau biasanya kalau kering kecah nanti kita tutup dengan plastik atau yang depan oke ada di sini yang depan depan satu dua 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 siap sudah kalau sudah ada yang keluar masuk, kita tinggi proses sampai ratunya pindah ke kota oke, pekerjaan dari luar sudah oke, mulai masuk lewat pintu yang kita lihat selamat menikmati selamat menikmati oh, macet lagi kalau libur ya? habis libur disini ada ini ya, panen nira kelapa oke, kita biarkan dulu, suasanya sudah cerah, ini nanti kita tutup dengan plastik sekarang masih kita biarkan aja dulu, di dalam juga sudah ada plastik kita tunggu yang itu belum juga keluar ya oke, kita akhiri dulu proses mencangkuknya jadi tahapan mulai dari awal tadi, ya kita siapkan kotaknya kemudian di dalamnya kita lapisi propolis, ya propolis itu seperti ini dari resin atau getah tadi, ada getah nangkap nah, kemudian kita buat dua lubang, lubang masuk baru dan lubang di belakang ya, yang kita sambungkan dengan lubang masuk awal ya di sarang aslinya ya ini banyak yang berkeliaran ya masih mencari mencari lubang ya apakah itu rumah dia atau bukan ya dia masih bingung oke, udah siap eh, kita ingin prosesnya tinggal nunggu aja ya, beberapa hari nanti kita buat videonya oke, terima kasih mantap